Gubernur Papua Lukasenembe meminta pemerintah pusat bijak dalam mencari solusi penyelesaian masalah Papua. Gubernur Papua meminta penyelesaian masalah Papua walaupun pemerintah pusat harus bijak. Penyelesaian masalah Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial tanpa melihat akar persoalan. Demikian juga aktor-aktor yang dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan ini seharusnya memiliki kapasitas yang jelas dan mewakili seluruh komponen rakyat Papua. Di Papua ada pemerintah daerahnya. Jika Presiden ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Papua, libatkanlah pemerintah daerah. Di sini ada Forkumpinda, ada Gubernur, Pangdam, Kapolda, DPRP dan MRP, Papua dan Papua Barat, juga ada Ketua-Ketua Sinode Gereja. Menurutnya, pemerintah pusat bisa meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi tokoh-tokoh Papua bertemu dengan Presiden. Agar persiapannya lebih matang dan apa yang dibicarakan dengan Presiden benar-benar menyentuh akar persoalan. Jangan bikin senang dengan ini, bangun ini, mau ini, indah bisa, mau ini. Persoalan Bapua, konserilannya. Akarnya harus ditari, persoalannya. Membuat pemakaran, membuat istana, membangun yasra manusantara, itu bukan persoalan Bapua. Ini juga, seperti itu, seperti itu. Gubernur Bapua Lukasenembe kembali mempertanyakan kapasitas 61 orang tersebut, karena keterlibatan mereka terkesan dilakukan secara diam-diam. Selain itu, 61 orang ini sama sekali tidak menyampaikan persoalan yang terjadi di Papua, melainkan menyampaikan hal-hal yang sangat tidak substansial, seperti pembangunan istana Presiden di Papua, pemakaran hingga penempatan jabatan eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga. Menurut NMB, pertemuan pemerintah pusat dengan 61 orang Papua tersebut bukan saja tidak jelas, namun juga bukan sebuah solusi yang bijak, melainkan dilakukan untuk kepentingan tertentu. Terkait usulan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat yang dibahas dalam pertemuan tersebut, NMB mengatakan, kalau mau memekarkan Papua sekaligus saja dimekarkan menjadi tujuh provinsi, sesuai wilayah adat masing-masing, dengan status sotenui khusus bagi masing-masing. Fredinu Boba, I News Jaya Pura melaporkan. Kayak masih akan hadir kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!